Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamang Pu Channel Semoga kali ini saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Karena sudah tentu, apabila kita dalam keadaan sehat walafiat, maka kita dapat melakukan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari Oke, teman-teman semua, baik Kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang bagaimana cara kita mendesain sertifikat cantik atau piagam penghargaan di atas lembar kerja Microsoft Word Di sini saya sudah buat salah satu contoh dan kita akan membuatnya secara bersama-sama sesuai dengan contoh yang sudah saya buat ini Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya Pertama-tama kita buka lembar kerja Microsoft Word untuk kita dapat melakukannya Di sini saya akan membuka dengan cara menekan tombol control dan huruf end pada keyboard Oke, sudah selesai kita posisikan kertasnya Seperti biasa kita masuk ke menu backlight out Kita pilih orientation dan kita pilih landscape agar posisi kertas memanjang ke kiri dan ke kanan Kemudian kita masuk ke menu size dan kita tentukan ukuran kertasnya Kita pilih yang A4 Oke, setelah sudah seperti ini Teman-teman perhatikan baik-baik setiap langkah-langkahnya akan di-skip sehingga dapat memahami setiap langkah dari pada sertifikat yang akan kita desain pada hari ini Oke, kemudian kita masuk ke menu insert seperti biasa Lalu kita masuk ke menu shapes Dan kita pilih rectangle Ini kotak persegi 4 Ini kita pilih Lalu kita letakkan di sudut kiri atas Tahan mouse sebelah kiri dan tarik sampai full Oke Masih full Masih full Di atasnya juga Kemudian Kemudian Kita ganti warnanya Kita masuk ke shape fill Kita pilih yang ini Atau yang ini sedikit gelap Kita klik Kemudian Kita masuk ke insert lagi Kita shapes Kita pilih rectangle lagi Kemudian Kita letakkan di sini Dan kita tarik ke bawah Oke Kira-kira segini Tepaskan Semua posisinya Sehingga Seimbang posisinya Oke setelah itu Kita Ganti warnanya lagi Kita masuk ke shape fill Lalu kita pilih yang ini Ini kita pilih Ini kita pilih Kemudian Garis pinggirnya Kita pertebal Kita masuk di shape outline Lalu Kita pilih wake Kita pilih yang 4 1 per 2 Kemudian Pinggirnya Garis pinggir yang warna biru ini kita ganti Kita masuk ke Shape outline Lagi Lalu kita pilih yang kuning Kuning emas ini Oke Setelah itu Kita Klik lagi Ini rectangle kotak persegi empat yang tadi di Insert itu Ada di sini Kita klik Lalu kita bawa dan letakkan di sini Kita kasih Memanjang Ukurannya seperti ini Kira-kira Lalu kita putar posisinya Kira-kira seperti ini Kita tarik lagi Sampai full Oke kira-kira seperti ini Kemudian kita gandakan Oh Kita ganti warnanya dulu Kita ganti warnanya menjadi Kita masuk di Shape fill Sorry Suara ayam teman-teman Kita masuk shape fill Lalu kita pilih yang ini Kita klik Lalu garis pinggirnya juga kita Garis pinggir yang di sini juga kita Perbesar Pertebal Kita masuk ke shape outline Lalu kita pilih wake Dan kita pilih yang 4 Satu per dua Kemudian garis pinggirnya juga kita ganti warnanya Kita masuk kembali di Shape outline Lalu kita pilih yang warna merah Merah ini yang kita pilih Kemudian Ini kita kasih warna agak sedikit gradasi Kita masuk kembali di shape fill Shape fill Lalu kita ke gradient Lalu kita pilih yang ini Salah satu Pokoknya dipilih sesuai dengan yang teman-teman suka Saya pilih yang ini Kemudian Kita gandakan Kita copy Caranya Tekan control Dan huruf D pada keyboard Oke sudah Lalu kita angkat dan pindahkan ke sudut sebelahnya Oke kira-kira seperti ini Kemudian Kita pilih lagi Kita masuk ke insert lagi Kita pilih Kita pilih Masuk ke menu shapes Dan kita pilih rectangle lagi kotak persi ke 4 ini Oke Setelah itu kita tarik Kita letakkan disini Lalu kita tarik lagi Sampai kira-kira segini Kita Dorong lagi ke pinggir Ini sudah pas Kira-kira segini teman-teman sekalian Kemudian Kita pertebal garis pinggirnya lagi Kita masuk ke menu shape outline Kita masuk ke wake Pilih 4 1 per 2 Kemudian kita ganti warnanya Masuk shape outline lagi Kita pilih yang kuning tadi itu Oke Kemudian Warnanya ini Warna birunya kita ganti Kita masuk lagi ke shape fill Dalam keadaan terseleksi Segini kita masuk ke menu shape fill Kita pilih yang warna putih Oke Kira-kira seperti ini teman-teman sekalian Kemudian Kita masuk ke menu insert lagi Kita ke text box Lalu kita pilih yang draw text box Kemudian kita Tone mouse sebelah kiri Sebelah kiri Sebelah kiri Kita letakkan di sini Dan kita tarik Untuk kita dapat kita ketikkan Cob dari sertifikat Sert Sertifikat Oke Kemudian Ini posisi ada di sebelah kiri Kita masuk ke menu home Lalu kita klik paragraf yang ini Di tengah Atau bisa pakai ctrl-h Kontrolnya di keyboard Boleh juga kita klik ini Sehingga posisinya ada di tengah-tengah Kemudian Kita klik di sini lagi Lalu Kita ganti warnanya kita masuk ke sini Kita pilih yang mana Terserah teman-teman Mau pakai yang warna apa Silahkan Saya pakai yang warna ini Kemudian Kita ganti jenis hurufnya Kita masuk ke sini Font Kemudian Saya pilih yang ini Tulisan ini Old English Apa itu istilahnya Namanya Yang seperti ini modelnya Kemudian kita block Dan kita perbesar jenis hurufnya Ukuran hurufnya Menjadi Empat puluh sembilan Ini di sini Ukurannya ada di sini Ini posisi sebelas Kita ganti menjadi empat puluh sembilan Lalu kita klik di sini Dengan sendirinya Dia akan berbesar Kemudian Kita klik lagi Kita tarik sedikit Kita enter ke bawah Kita kurangi ukuran hurufnya Menjadi dua belas atau empat belas Boleh Lalu kita klik Kita ketikan di situ Kita kasih huruf besar Penhargaan Penhargaan Kita block Kemudian Kita masuk ke Form Dan kita ganti jenis hurufnya Menjadi Copperlet Gothic BU Kira-kira seperti itu Sudah seperti ini teman-teman Kita block lagi semua Kita masuk ke Menu Paragraph Lalu kita Klik ini Kemudian kita klik 1,0 Oke Selesai Kemudian kita Klik lagi Terseleksi seperti ini Box text box nya Kemudian Kita hilangkan garis pinggirnya yang warna hitam ini Kita masuk ke Menu format Di posisi menu format Kita masuk ke Save Outline Save Outline Lalu kita klik No Outline Maka garis pinggirnya akan hilang Sorry teman-teman Di pinggir jalan Jadi Kenderaan Sepeda motor dan mobil Berlalu-lalang Itu ada Harley Davidson Harga 500 juta Lagi lewat Oke Kita lanjut teman-teman sekalian Kemudian Ini Kita Gandakan lagi Caranya Kita klik Seperti ini Sudah tidak ada kursor bergerak di dalam Lalu kita control D Oke sudah Kita tarik ke bawah Ini kita hapus yang tulisan sertifikatnya Oke Kita kecilkan Kita ganti Tulisannya Menjadi D D Berikan kepada Oke kita Naikkan ukuran hurufnya Jenis tulis Fontnya Kita naikkan menjadi 19 Atau 22 22 Oke Pakai cara ini pun boleh teman-teman Oke Kira-kira seperti ini Kita geser ke samping kiri sampai Oke Ini batasnya Sentralnya Kemudian Kita gandakan lagi Tekan control dan huruf D Oke Kita tarik ke bawah Lalu kita Ketikan nama orang Misalnya disini saya pakai Nama channel ini Putra Kamanggo Oke Kemudian kita ganti jenis hurufnya Kita block Kemudian kita masuk kembali ke phone Lalu kita pilih jenis huruf yang teruk Untuk Nama penerima sertifikat ini Misalnya pakai ini Kita perbesar lagi jenis hurufnya Sorry teman-teman Itu ada Motor yang lewat lagi Bising suaranya Harley Davidson Setiap motor yang lewat itu Harley Davidson Harga 500 juta Rupiah Oke kita lanjut teman-teman Misalnya ini Kita kasih 46 Kita klik di luar Oke selesai Kita perbesar lagi Sudah seperti ini Kemudian selanjutnya teman-teman Untuk menghemat durasi videonya Saya copy yang sudah selesai saya buat Ada disini contohnya Oke yang ini kita copy Sehingga Tidak memperpanjang Durasi videonya Kemudian klik Lalu kita pastikan disini Kemudian Ketika sudah ini kita angkat dan Letakkan di posisinya Bisa kita perkecil Taruh kursor di sudut Salah satu sudut Tekan mouse Sebelah kiri dan Tombol shift Lalu kita dorong ke dalam Oke Atau bisa juga kita Pakai yang samping tarik ke sana Ini kita tarik kembali ke bawah Mungkin terlalu Oke Kira-kira seperti ini teman-teman sekalian Kemudian di dalam sertifikat Bisa kita taruh logo Logo itu posisinya bisa ada di sebelah kiri Dan bisa ada pas di tengah-tengah ini Kita akan membuat posisinya ada di tengah-tengah disini Caranya kita masuk ke insert Kita pilih pictures Lalu kita cari logo dimana kita simpan Saya simpan disini Lalu klik dan insert Oke logonya ada disini Ini tidak akan muncul di depan teman-teman Kalau kita tidak masuk Caranya untuk kita tampilkan logonya di depan adalah Kita masuk ke menu wrap text Ini dia wrap text Kita klik Lalu kita ke bawah sampai di in front of text Maka logonya akan tampil di depan Oke Kemudian kita angkat dan letakkan disini Di tengah-tengah Kira-kira seperti ini Kemudian kita Masuk ke menu send backward Lalu kita send to back Oh sorry Langsung hilang dia Oke yang ini kita kasih transparan Yang bawah ini Kita kasih transparan Caranya kita masuk ke format Lalu kita pilih yang save fill Lalu kita pilih no fill Maka dia akan berada di belakang Kemudian yang Oke kita geser dulu Biar kita atur Biar kita atur Ini kita Kirim ke depan Caranya Masuk ke format Lalu Bring format Lalu kita ke sini lagi Kita pilih Save fill Dan pilih no fill Sehingga dia akan posisinya transparan Kemudian yang ini juga seperti itu Kita pilih yang Save fill Dan pilih no fill Oke Sudah seperti ini Maka Logonya sudah Berada di posisi belakang Kita bisa angkat dan letakkan kembali disana Oke kita kasih geser yang ini dulu Ini posisinya sudah Seperti ini Kita angkat Dan kita taruh disini Di tengah-tengah sini Kemudian yang ini Ini juga Kita masuk ke menu format Kita Bring forward Lalu kita ke menu save fill Dan kita no fill Maka Logonya akan menjadi transparan Seperti ini Kemudian ini Kita atur lagi Kembalikan ke posisinya Oh sorry Ini kita atur Sorry Oke Oke Garis bawahnya tertinggal Oke Kemudian Kita atur Kita atur Logonya ini Lalu kita ke menu color Lalu kita ke menu color Dalam menu format ini kita ke menu color Lalu kita pilih yang ini Wash out Wash out Maka dia akan tampil seperti ini Maka dia akan tampil seperti ini Ini kita bawa lagi ke atas posisinya Seperti ini teman-teman Kemudian Kemudian Untuk membuat Medalinya Nanti durasi videonya akan panjang Saya copy yang ada di sini Cara buat medali di atas sertifikat Juga sudah saya buat berulang-ulang di setiap sertifikat yang sudah saya buat Silahkan teman-teman simak di video-video yang lain Di sini yang ada saya copy dan saya hendakkan Oke Ctrl C Lalu kita masuk ke Sertifikatnya Dan kita paste Oke Sudah di sini Lalu kita angkat dan posisikan di tempat di mana kita akan meletakannya Oke Selesai Sertifikatnya sudah berhasil kita desain Semoga bermanfaat Teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share juga ke teman-teman saudara-saudara kita yang lain Agar mereka juga Boleh tahu hal-hal penting yang dapat meringankan tugas pekerjaan kita sehari-hari Sampai di sini dulu video kita kali ini Dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya